Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya Jelur rendungan kita adalah Allah berburu kebenaran Ketika bicara tentang Sodom dan Gomorrah Apa yang muncul di benak Anda? Murka dan penghakiman Allah Kebenarannya, Allah tidak sepenuhnya ingin menghakimi Sodom dan Gomorrah Dia tidak sedang berburu dosa, tetapi Allah berburu kebenaran Jika Allah melakukan perburuan dosa Ia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya Nyatanya Allah mengizinkan Abraham menawar supaya Allah tidak menghukum Sodom dan Gomorrah Abraham bertanya kepada Tuhan Apakah dia akan menghancurkan Sodom jika ada 50 orang benar di sana? Jawab Tuhan, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka Kejadian 18 ayat 26 Abraham kemudian bertanya lagi kepada Tuhan Apakah dia akan menghancurkan kota itu jika ada 45, 40, 30, atau 10 orang benar? Jawaban Tuhan selalu Dia akan mengampuni tempat itu demi orang benar Karena Allah berburu kebenaran Sayang sekali Abraham berhenti pada 10 orang benar Jika dia menawar sampai 1 orang benar Pasti Allah tidak jadi menghukum Sodom dan Gomorrah Karena Allah berburu kebenaran Dan karena ada 1 orang benar Dan karena ada 1 orang benar Lot di kota Sodom Sekarang Allah tidak lagi menghukum kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Karena Allah sudah menghakimi dosa-dosa kita pada tubuh Yesus Di salib, Yesus menghabiskan semua hukuman Allah Sampai tidak ada lagi api murka Allah yang tersisa bagi kita Allah telah menemukan 1 orang benar yaitu Tuhan Yesus Allah tidak adil jika menghukum dosa yang sama 2 kali Pada tubuh Yesus dan pada Anda Allah tidak lagi menghakimi Anda Tetapi memberkati Anda Bukan karena Anda pantas mendapatkannya Tetapi karena Yesus dihakimi dan dihukum menggantikan Anda Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati